Pemirsa hari ini merupakan perayaan Hari Kesaktian Pancasila. Puncak perayaan diadakan di Monumen Kesaktian Pancasila dan dihadiri oleh Presiden serta Wakil Presiden. Upacara ini sebagai penghormatan kepada pahlawan revolusi dan momentum membangun Indonesia tangguh berlandaskan nilai Pancasila. Presiden Joko Widodo bertugas menjadi Inspektur Upacara Hari Kesaktian Pancasila yang digelar di Monumen Kesaktian Pancasila Komplek Lubang Buaya Jakarta Timur. Upacara berlangsung singkat, yakni selama 30 menit dengan dihadiri sejumlah pejabat serta menerapkan protokol kesehatan. Rangkaian upacara diawali dengan mengheningkan cipta, pembacaan teks Pancasila oleh Ketua DPD Lanyala, dilanjutkan pembacaan Undang-Undang Dasar oleh Ketua MPR Bambang Susatio. Sementara itu Ketua DPR Puan Maharani bertugas membacakan ikrar Pancasila. Upacara ditutup dengan doa bersama yang dipimpin oleh Menteri Agama Yakut Kolis. Berbeda dengan tahun sebelumnya pemirsa, upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila dihadiri oleh sejumlah pejabat keluarga pahlawan revolusi secara virtual. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila sebagai momen untuk membangun Indonesia yang tangguh berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Usai upacara Presiden dan Wakil Presiden menyempatkan untuk melihat ke lubang buaya, lubang yang menjadi tempat ditemukannya jenazah ketujuh pahlawan revolusi.